Hai guys, di depan kamu ada Melisa Guys, nyari laptop gaming tuh kadang susah-susah gampang kayak nyari jodoh gak sih? Kayak banyak aja gitu komponen yang kudu klop biar akhirnya bersatu Dan gak bisa dipungkirin lah ya, banyak komponen-komponen lain yang jadi bahan pertimbangan buat cari laptop gaming yang worth it Kayak spesifikasi seperti prosesor, RAM, refresh rate layar, baterai, sampai kartu grafis tuh nentuin banget Nah, sebelumnya aku nemu fun fact juga nih Menurut riset nih ya yang aku cari, laptop gaming kisaran 10 jutaan tuh emang paling laris kayak kacang goreng Ya emang sih yang ngincar mostly gamers Tapi banyak juga setelah aku yang pake laptop gaming buat support daily works Hmm, kebetulan semingguan ini aku ditemenin nih sama laptop gamingnya Acer Acer Nitro 5 Boleh ya aku curhat dikit, tapi dengerin baik-baik, jangan dicuekin By the way, kalian udah tau belum sih, buat line up laptop gaming Acer yang harganya relatif terjangkau Acer tuh punya seri Nitro ini Dan emang seri Nitro 5 ini setelah aku selalu di-develop dengan prosesor yang more advanced periodically Dan yang aku review ini yang tipenya Acer Nitro 5 AL51557 Sebelum makin serius nih ya pembahasannya, pandangin aku dulu yuk, eh salah Maksudnya pandangin ini desainnya Acer Nitro 5 Tau gak sih guys, wah tiap kali aku punya kesempatan buat nge-review laptop gaming Ini hati rasanya menggebu-gebu guys Kayak ketemu doi, look at that, ganteng banget gak sih tampilannya Aura gamingnya tuh jelas berasa banget ya, ini laptop garang gitu Sekilas liat tuh gak cukup, kayak pingin nengok lagi Kombinasi warna black made dengan engraving yang sharp alias tajem-tajem di cover bodinya sih Wah auto ganteng nih guys Sudut-sudutnya juga dibikin tampil lebih fierce kali ini Generally, bodinya tuh dari bahan polikarbonat dengan lapisan yang kesat Dan yang aku demen nih, gak gampang kotor dan anti fingerprint magnet pokoknya Oh iya, di bagian ventilasinya juga dikasih warna merah alias red made seperti ini Perpaduan warna black made sama red made-nya ini menurut aku kasih kesan yang gak rangpol Buat engsel layarnya ada di sisi samping kiri dan kanannya kayak gini Terus buat layarnya, menurut aku udah lebih dari oke lah ya Buat klaster jangkau dengan ukuran yang luas di 15,6 inci Dan selain pake panel IPS yang menurut aku lebih oke Viewing angle-nya juga entah kenapa berasa lebih luas Kalau di-compare sama yang layar non-IPS yang biasa dipakai di klaster jangkau lainnya Ether Nitro 5 ini juga punya screen to body ratio di 80% Dan bezel-nya tuh emang tergolong tipis ya Resolusinya sendiri Full HD dan punya refresh rate di 144Hz Fiksi, bisa bikin makin nikmatin gameplay yang smooth dan bebas blur Karena kecepatan refresh-nya yang di 144Hz tadi itu Dan waktu responsnya di 3ms Tingkat kecerahannya pun di 300 nits Aku sih ngerasanya nyaman ya selama main berbagai game Even movie marathon disini Buat konektivitinya tergolong standar Kayak laptop jaman now lainnya Pokoknya disini udah ada Kensington lock Ada lubang pembuangan udara juga Port ethernet RJ45 Dua port USB 3.2 generasi 1 Dan jack audio Terus ada juga port USB Type-C Port USB 3.2 generasi 2 Sampai HDMI port Dan ada 4 exhaust ports Alias lubang pembuangan udara Khusus port adapternya Ada di sisi bagian tengah belakangnya Kayak gini nih guys Oh iya gak afdol ya kan Tanpa backlit RGB keyboard Kali ini Acer Nitro 5 tipe ini Keyboardnya punya backlit RGB Dengan 4 zona berbeda Yang emang efeknya tuh bisa di setup Via Nitro Sense Backlit ini juga punya 4 tingkat kecerahan Yang bisa diatur Lewat tombol FM plus F9 Untuk mengurangi Dan FM plus F10 Untuk menambah kecerahan Aduh Feel gamingnya tuh makin menjadi-jadi nih guys Pokoknya makin semangat nge-game disini guys By the way Anyway nih Acer Nitro 5 ini Dipersenjatai sama prosesor Intel Core generasi 11H series terbaru Lebih tepatnya nih Intel Core i7-11800H Yang punya 8 core Dan 16 strats Dan clock speednya Bisa sampai di 5 GHz Buat yang belum tau nih Prosesor dengan kode H alias H Tuh konon katanya Punya performa yang lebih ngebut Terus buat chip grafisnya Disupport sama NVIDIA GeForce RTX 3050 Chip ini menurut aku Emang jelas Gerasi yang lebih pro ya Jika dibandingin sama yang seri sebelumnya Terus emang Udah disupport juga Sama arsitektur NVIDIA Ampere Buat boost efisiensi Energinya Dan optimize sistemnya Dengan AI Jadinya tuh makin powerful GPU laptop GeForce RTX 30 series Tuh menurut aku Emang paling pas sih Bisa kasih experience gaming Yang nagih Di berbagai game yang high class Dan jelas Kalo buat aku nih As a content creator Aku rasa laptop ini juga useful Dan bisa banget Support daily life aku Buat bikin konten Via berbagai aplikasi Selain udah disupport Newest hardware Seperti Intel Generasi ke-11 H series terbaru Dan NVIDIA GeForce RTX 30 series Ether Nitro 5 ini Juga gak berhenti-berhentinya Bikin makin naksir Berkat dirinya yang upgradable Dengan dual slot SSD NVMe Dan dual slot RAM Dan sebuah slot SATA Yang jelas jadi Poin unggulan Dibandingin sama Seri Nitro lainnya Kalo by default Si laptop yang aku review ini Punya memory dan storage Seperti ini nih guys Nah asiknya Sekarang tuh kita bisa Customize ya Opsi memory Sampai storage nya Cuma perlu buka Bagian bodi bawahnya Dan kita bisa pasang RAM Dengan kapasitas 32GB Dan laptop ini Juga bisa kasih pilihan Buat upgrade Media penyimpanannya Yang sebenernya by defaultnya tuh udah gede ya Di 512GB Tapi kalo misalnya kamu emang masih belum puas Acer juga Ya pokoknya bisa kasih opsi yang upgradable disini Hmm bikin puas sih Nyimpan puluhan ribu foto Video Beraneka ragam game Sampai aplikasi bejibun Pokoknya gak bakal masalah Kalo kamu sendiri kira-kira bakal pake buat nyimpen apa nih guys Hal menarik lainnya Buat model Acer Nitro 5 terbaru ini tuh Adanya Intel Wi-Fi 6 AX201 Atau yang tipenya kayak gini nih guys Dan Killer Ethernet E2600 Buat improve stability dan performa network Yang ujung-ujungnya sih bikin manjain kita nih Yang prioritasin gameplay For your information aja Control Ethernet tuh canggihnya bisa detect otomatis Antara game, video, sampe chat stream Dan langsung dipilih deh tuh Diprioritasin pokoknya bandwidth yang paling oke Yang ujung-ujungnya sih gunanya ya biar gak ngelag No lag lag lab lah ya intinya Kalo di mode auto Network optimizer di Acer Nitro 5 ini Juga tetep bisa bedain program yang lagi running Jadi tuh pokoknya biar gak ada problem connectivity gitu Tapi emang kerennya Sekarang ini tuh aku jadi bisa ngontrol sendiri Prioritas programnya Bisa ngubah alokasi bandwidth juga Buat tiap aplikasi Even ngeblokir aplikasi tertentu Buat make sure koneksinya tetap stable Segitu detailnya ya Sampai dipikirin banget sama Acer Nah lanjut nih Kita perlu bicara serius tentang kamu dan aku Eh bukan deng Tapi tentang performanya Aku coba tes dengan aktifin performance mengut Dan pengaturan kipasnya tuh di mode max Dan yang gak heran sih Result berbasis prosesornya bisa dapet skor yang tinggi-tinggi nih Moving on nih ke performanya dalam kehidupan nyata Alias kalo dipake nge-game GeForce RTX 3050 nya mampu running game dengan mulus pol Kayak jalan tol tanpa hambatan Ini aku juga udah coba main berbagai jenis game nih guys Seperti yang kamu bisa liat Dengan pengaturan grafis yang rata-rata tuh udah bisa rata kanan ya Buat model game kayak Asphaltnet Duh pokoknya udah lewat lah ya Gak perlu dipertanyakan lagi Eh sekalian deh dengerin nih Kualitas audionya yang udah didukung sama Dolby Audio Premium kayak gini Nah sekarang bahas sesuatu yang biasanya banyak bikin orang galau Yaitu temperaturnya Biasanya kalo main game pasti rentan panas ya kan ya dong Tapi lakiliya Easer Nitro 5 ini emang kayaknya udah dipersiapkan buat menghalau kegalauan para gamers nih Dengan dilengkapinya sistem pendingin yang lebih mantul dibandingin sama laptop mainstream lainnya Jadi ternyata di bagian dalam Nitro 5 ini Easer menggunakan dua kipas alias sistem pendingin kipasnya tuh udah ganda Dan emang pinternya nih 2i Utilize Port Intake atau Exhaustnya Yang lokasinya emang strategis Dan kebantu juga dengan 4 ventilasi hawa panas Yang emang nih bisa kasih peningkatan keseluruhan sebesar 25% dalam hal thermal Jika dibandingin sama model terdahulunya di tahun 2019 Kombinasi ini jelas disokong sama teknologi pengendali yang nama kerennya tuh cool boss Eh ternyata dong itu diduetin lagi sama aplikasi NitroSense yang asiknya Disini kita tuh bisa monitor suhu dan ngatur cooling sistemnya Speed kipasnya juga bisa ditingkatin sebesar 10% Dan pendinginan CPU atau GPU-nya bisa ditingkatin sebesar 9% Jelas sih hal ini menurut aku useful banget ya Buat gamers atau para pejuang konten nih yang kudu ngedit video Bahkan buat kebutuhan komputasi berat lainnya Pokoknya semua tes bakal berasa berjalan Makin nyaman sih berkat adanya teknologi cool boost yang emang aku rasa ini tuh jadi solusi terbaik disini Oh iya tadi aku sempet singgung soal NitroSense kan ya pas di awal Nah NitroSense tuh gak cuman bisa atur backlit keyboard aja Tapi juga bisa difokusin buat pengaturan sistem pendingin seperti mengaktifkan cool boost Fan control, power plant, sampai memonitor suhu CPU dan GPU juga Oh iya ada juga nih profil untuk audio Acer yang namanya True Harmony seperti ini Serta bisa ngelink juga ke software GeForce Experience juga nih guys Selain itu Microsoft Office Home & Student 2019 Yang beraku seumur hidup udah terinstall disini Last but not least Tentang baterainya yang punya performa yang menurut aku lumayan ya Biasanya kan laptop gaming emang tuh butuh konsumsi daya yang lebih besar Tapi as you can see dari tes PC Mark 10 pada mode modern office yang kasih simulasi aktivitas berbasis office Hasilnya menurut aku udah oke Dan pengujian dengan play video full HD secara looping juga bisa tahan beberapa jam nih Tergolong wajar sih dan gak gitu boros Dan tentunya nih pas aku pakai untuk kebutuhan daily aku Baik buat nge-game, ngedit konten, browsing-browsing, sampai nonton Youtube atau Netflix masih bisa diandelin juga Kesimpulannya worth it gak nih laptop gaming yang dijual mulai dari harga 14 jutaan ini Well kalau yang tipe punya aku yang aku review ini dijual di harga 16 jutaan ya Kalau aku intip dari performa kombinasi prosesor Intel Core i7-11800H dan GeForce RTX 3050 nya Menurut aku sih ini opsi yang perlu dilirik ya Apalagi ada opsi upgrade di memori utama dan media penyimpanannya Terus layar panel IPS nya dengan refresh rate yang tinggi di 144Hz Yang pokoknya bikin smooth pas main game Sistem pendingin cool boost nya juga no play play Sampai keyboard dengan RGB 4 zonanya wah ini juga asik Paul Plus tersedianya Microsoft Office Home and Student 2019 Yang kayaknya rada sayang aja ya kalau kamu lewatin laptop gaming yang satu ini Yang jelas gak cuma bisa diandelin buat nge-game tok ya Tapi buat komputasi berat sekalipun juga bisa diandelin guys So ya jadi sekian review aku mengenai Acer Nitro 5 kali ini yang tampil lebih garang Lebih ganteng jika dibandingin sama seri sebelumnya Nah kalau menurut kamu sendiri gimana nih kira-kira komen ya di kolom komentar di bawah Dan kita ketemu lagi guys di video selanjutnya Bye bye